Pemisah truk tangki BBM yang masuk ke dalam jurang Sedalam 70 meter di Kabupaten Ciancur Akhirnya bisa dievakuasi petugas Proses evakuasi memakan waktu lebih dari 12 jam Dalam keciakan tersebut, sang supir tewas akibat terjepit bagian depan truk Setelah petugas berjibaku lebih dari 12 jam Truk tangki bermuatan 16.000 liter BBM yang terjun ke dasar jurang Sedalam 70 meter di Jalan Raya, Pagelaran, Cibinong, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Ciancur Akhirnya bisa dievakuasi Terjalnya jurang dan licin akibat hujan yang terus mengguyur di kawasan tersebut Membuat kendala tim derek untuk mengevakuasi bangkai truk Dengan menggunakan dua mobil derek dan satu alat berat Truk tangki akhirnya bisa ditarik dari dasar jurang setelah sebelumnya BBM terlebih dahulu dipindahkan dengan cara disedat ke truk tangki lainnya Yang berada di atas jurang Untuk mengantisipasi terjadinya ledakan saat proses evakuasi Sementara itu akibat kecelakaan tersebut Sang supir truk yang diketahui identitasnya bernama Ahmadine tewas Ditemukan terjepit di bawah badan truk Jasad korban akhirnya bisa dievakuasi petugas pada sekamis sore kemarin Nah setelah bahan bakarnya diangkat oleh pihak Pertamina Nah kesulitan untuk menderek sendiri sampai hampir satu malam ini gimana Pak? Itu di bawahnya kan banyak batu-batu yang berumpak gitu Pak Jadi pada rodanya itu kita nariknya itu pada nyangkut disitu Pak Ini menggunakan berapa alat? Alatnya dua derek, satu keren Pak Sebelumnya kecelakaan tersebut terjadi akibat jalan sempit Dan supir truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya Saat berpapasan dengan mobil bok dari arah berlawanan Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut